Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial Jalini menghasilkan teknologi unboxing dan tutorial berita datang dari OS buatan Oppo yaitu ColorOS dilansir dari berita online dari antara news.com yaitu Oppo membuat ColorOS 12 dataplat baru dari dan fokus pada AI biasanya yaitu perusahaan teknologi Oppo menungguh kendiran Oppo S15 juta presa ada 15 yang membawa tampilan baru daripada dan fokus pada penyekatan penggunaan kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI menurut secara GSM adalah pada kami tahun 1910 pembuatan tampilan yang terdirkan melalui sistem operasi itu mencakup icon-icon aplikasi efek pencahayaan yang dinamis pencahayaan alami dan elemen bayangan di semua tampilan pengguna mesin Aurora dan tidak membawa peningkatan pada jalannya animasi secara paralel di aplikasi-aplikasi sehingga pengguna bisa mendapatkan animasi tanpa like meski berpindah-pindah aplikasi secara cepat hitam juga dilengkapi dan efek gerak baru dalam animasi yang konsisten ditambilkan secara milis ditambilkan secara alis serta beberapa pengontimalan sistem yang meningkatkan 18% response di aplikasi dan menjadikan pemasangan aplikasi 26% lebih cepat dan generasi sebelumnya dalam menjal peningkatan AI, Aurora S15 meningkat memungkinkan pengguna memanggil asisten AI bernama Xiaobu untuk melakukan kenangkapan alami yaitu adaptis Circle to Search yang dapat digunakan di layar untuk melakukan pencahayaan secara cepat. Ibu meningkatkan kemampuan pemeriksaan gambar menggunakan AI pada sistem operasinya menggunakan peningkatan pengguna dengan mudah menghapus bagian gambar atau bayangan serta mengurangi efek kabur pada portret. Fitur Live Photos kini juga mendukung teknologi stabilisasi gambar elektronik. Tambahan lain pada fitur AI di Color S15 mencakup dikasih notes yang bisa mempunyai format dan meringkas catatan. Fitur pemindahan dokumen dan baru dan pemampuan peringkat peringkasan dan penerjemahan antara bahasa dan perekaman suara yang dapat meringkas dan menyalin rekaman. Jumlah dukungan bahasa pada Color S15 belum diketahui tapi sampai saat ini Oppo AI baru disertai dukungan bahasa Inggris, China dan Hindi. Color S15 akan tersedia secara pra-install pada seri Oppo Band X8 dan X3 dan X3 dan X3 akan mendapatkan pembawaran mulai November 2024. World terkirakan berlangsung Maret 2025 dan salah satu poncil yang mendapatkan warna Color S15 itu adalah Oppo 28 Pro Plus. ini adalah berita yang datang dari tampilan antarmuka dari Oppo yaitu Color OS yaitu telah ditar buta online dari antarnews.com yaitu Oppo umumkan Color S15 yang tampilan baru dan fokus pada AI. Terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan tombol loncengnya. Akan terima kasih telah menonton! Terima kasih.